Intro Ada beragam tempat wisata di dunia yang bisa kita kunjungi Mulai dari keindahan alam pegunungan, danau, pantai, atau kebun binatang Selain itu ada pulau resort atau villa indah yang sengaja dikunjungi untuk bersantai mengisi waktu liburan Tentunya biaya yang dikeluarkan bervariasi, dari yang murah hingga jutaan rupiah Namun tahukah Anda jika ada beberapa orang yang rela mengeluarkan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah dalam sekejap? Hanya untuk merasakan sensasi liburan luar biasa yang berharga fantastis Dan malam ini kami telah menyiapkan 7 wisata termahal di dunia versi on the spot Wisata termahal pertama berasal dari Antartika, yakni wisata ke kebun binatang di Antartika Tak seperti masuk kebun binatang pada umumnya, untuk mengunjungi dan menikmati fauna di Kutub Selatan ini Wisatawan harus menyiapkan dana tak kurang dari 270 juta rupiah untuk setiap orangnya Harga ini untuk paket tour selama 10 hari Wisata fantastis ini menyuguhkan Anda pemandangan di area Gurun Putih atau White Desert Selain bertemu dengan hewan-hewan endemik kutub, beberapa atraksi yang akan ditampilkan antara lain Kumpulan salju tempat bermain ice skating, serta pendakian gunung es Perjalanan jauh ini akan dipandu oleh seorang guide mulai dari Cape Town, Afrika Selatan Berikutnya adalah perjalanan kereta api termahal di dunia Bagaimana tidak, untuk menikmati perjalanan dengan kereta api selama 53 hari ini Wisatawan harus rela mengeluarkan uang senilai 370 juta rupiah setiap orangnya Bisa dibayangkan jika Anda ingin berlibur bersama pasangan atau keluarga Tentunya jumlah biaya yang diperlukan akan jauh lebih besar Perjalanan panjang ini akan membawa wisatawan melintasi tiga benua sekaligus Dengan fasilitas kereta api kelas pertama ini, penumpang akan mendapatkan beberapa perjalanan kereta api paling mewah di dunia Termasuk Star School Private Train dari Mongolia, Venice Implant Orient Express dari Venice, dan British Orient Express Pullman dari Inggris Jadi selama perjalanan panjang ini, wisatawan akan menaiki beberapa kereta Perjalanan kereta luar biasa ini dimulai dari London, Inggris, dan berakhir di Venice, Italia Kereta pertama wisata ini akan dilakukan pada 18 Mei 2015 mendatang Untuk tahap pertama, penumpang hanya dibatasi sebanyak 25 orang saja Liburan di pulau pribadi Mosha Kae adalah destinasi wisata termahal selanjutnya Sebagai salah satu gugus kepulauan di Bahama, Karibia, Mosha Kae, dan pulau-pulau lain yang berada di Copperfield Bay Merupakan kumpulan dari 11 pulau dengan laut biru mempesona Dan pasir putih yang menawarkan pengalaman liburan di surga pribadi Untuk berlibur di sini, wisatawan harus menyewa keseluruhan pulau dengan jumlah tamu maksimal 24 orang Sementara untuk harga yang ditawarkan adalah Rp450 juta untuk 12 tamu per malamnya Tapi bagian tersulitnya adalah wisatawan tak bisa datang sendiri Ia harus membawa 24 orang rombongan Ditambah, mereka harus menginap minimal 4 hari Jadi, harga yang harus dikeluarkan adalah sekitar Rp1,8 miliar Biaya ini belum termasuk paket menyelam, memancing, kembang api, dan perburuan harta karun yang harganya juga selangit Mungkin publik figur atau pengusaha Indonesia sudah pernah ada yang menikmati liburan ini? Berikutnya adalah wisata keluar angkasa Tak tanggung-tanggung, kita harus mengeluarkan biaya super wah Yaitu sekitar Rp2,5 miliar untuk mewujudkan impian bertamasya keluar angkasa Pengalaman unik ini ditawarkan oleh sebuah perusahaan bernama Virgin Galactic Meski masih dalam tahap uji coba Namun 580 orang dilaporkan telah memberikan deposito untuk melakukan penerbangan bersama pesawat mereka Yaitu Spaceship 2 Spaceship 2 dirancang menggunakan motor roket listrik untuk peluncurannya Pesawat ini dapat membawa 6 penumpang dan 2 orang pilot Pesawat akan terbang mencapai ketinggian 110 km Untuk bisa berwisata keluar angkasa, calon penumpang diminta mengikuti beberapa pelatihan sebelum meluncur ke antariksa Beberapa pelatihan yang bisa diikuti antara lain adaptasi di ruang antigravitasi dan latihan berjalan di luar angkasa Penumpang juga akan dilatih oleh beberapa tenaga profesional Karena kesalahan kecil di luar angkasa akan sangat berpotensi membawa kerugian material yang jumlahnya luar biasa Hingga dapat menyebabkan kematian Selanjutnya adalah tour di Istana-Istana Maharaja di India Untuk mengikuti tour ini, wisatawan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 3,3 miliar rupiah Dengan biaya sebesar ini, Anda bisa mengundang 120 orang untuk turut mengikuti tour bersama Anda Namun jika Anda ingin berpergian seorang diri, harga yang harus Anda bayarkan tetap sama Dalam tour ini, wisatawan akan diajak untuk menginap di 3 hotel mewah Dan biaya sebesar 3,3 miliar ini belum termasuk biaya akomodasi menggunakan jet pribadi Tour mewah ini bermula di Lake Palace atau Istana Putih di atas danau yang terletak di Udaipur Selanjutnya, kita akan ke Istana Umait Bawan di Jodhpur Pemberhentian terakhir adalah Istana Rambak yang dahulu menjadi tempat tinggal Raja Jaipur Tour ini biasa berlangsung antara bulan Oktober hingga April setiap tahunnya Anda siap menjadi raja? Jika Anda ingin menikmati gaya hidup bak pemain golf profesional Sebuah perusahaan bernama Holidays Please menawarkan paket wisata tersebut Dalam paket perjalanan 100 hari ini, wisatawan akan merasakan sensasi perjalanan bak seorang pemain golf profesional Untuk menikmati paket eksklusif seperti perjalanan menggunakan pesawat jet pribadi dan menginap di hotel berbintang Wisatawan harus merogoh kocek sedalam 424 ribu dolar atau sekitar 5,2 miliar rupiah Dalam paket wisata ini, Anda akan ditawari perjalanan melintasi 26 negara Dan dapat mencoba keterampilan Anda bermain golf di lapangan golf terkenal di dunia Termasuk Royal Liverpool Golf Course Dan wisata dengan predikat termahal adalah wisata dengan balon udara di Mount Everest Untuk menikmati keindahan puncak gunung ini, Anda harus mempersiapkan dana tak kurang dari 58 miliar rupiah Dengan dana sebesar ini, Anda bisa melakukan tur mengelilingi Everest dengan balon udara Seorang pria bernama Chris The Worst adalah pilot pertama yang bersedia mengantar wisatawan Pemandangan spektakuler di atas ketinggian 9 km akan menemani Anda di sepanjang tur Biaya senilai 58 miliar dinilai pantas untuk tur fantastis ini Harga tersebut merupakan kompensasi atas biaya perjalanan dan resiko yang harus ditanggung sang pilot Balon udara ini hanya bisa menampung 3 penumpang setiap kali mengudara Butuh waktu seharian untuk mengelilingi puncak bersalju paling tinggi di dunia ini Selain itu, cuaca Himalaya yang senantiasa kurang bersahabat menjadikan perjalanan wisata kian sulit Karena itu, calon wisatawan juga harus punya kondisi fisik yang cukup prima Pemirsa itulah ketujuh wisata termahal di dunia versi on the spot Mana dari wisata tadi yang ingin Anda coba? Negeri matahari terbit Jepang membeli royalti untuk lagu bengawan solo sebesar 100 juta rupiah Lalu di negara manakah gamelan menjadi mata pelajaran khusus? Saksikan informasi lengkapnya sesaat lagi, hanya di Trans7